Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini gue pengen sharing gimana gue mau mulai bisnis duen Kali ini gue lagi bisnis duren frozen Jadi daging duren Ada suara anak gue Jadi gue jualan daging duren tanpa biji Ya ini anak gue Ya ini Gue mau mulainya dari Bener-bener kecil banget Walaupun gue kalau ngomongnya ada model Insya Allah gue ada model Cuman nih gue liatin gue nge-stickerin sendiri Kemasannya beli yang polos Buat apa? Buat meminimalisir kerugian Terus udah gitu juga Biar gue dapet dulu gitu marketnya Jadi gue gak langsung Beli jumlah banyak gitu Cetak banyak gitu Enggak gak gitu juga Karena Ya gue pernah kayak gitu Jadi gue tau sekarang Nyasatinnya Buat temen-temen yang masih belum punya usaha Atau yang lagi pengen usaha Saran gue jangan langsung Berberan gitu Duitnya Sayang Kalau bisa jadi reseller dulu Sebuah produk Kalau emang Ternyata yang pengen temen-temen jual tuh Ada yang produsenin Misalnya temen-temen pengen Jualan makanan gitu ya Yaudah Jualan makan apa? Cari aja Siapa tau ada yang produsen juga kan Nah Dari situ coba resellerin dulu Nanti kalau udah bener-bener Tahu gitu marketnya kemana Jualnya gimana Terus Udah punya database Yaudah Baru di Dibikin produk sendiri gitu Menurut gue Itu lebih worth it sih Jadi Ngurangin kemungkinan untuk Apa ya namanya Ruginya gitu Ya walaupun Rugi tuh gak bisa dihindarin Karena emang Mau sukses ya Lo harus kena sayang rugi juga Karena itu pasangannya Nah Duren ini juga Alhamdulillah Ternyata peminatnya banyak banget Tapi gue belum berani Buat Jor-joran gitu ya Karena kondisinya sekarang lagi Ini ya Coronavirus ya Bukan gue takut sama gak laku Bukan Tapi gue ngeliat situasi Yang masuk akal aja Karena kan Bisnis juga bukan cuma masalah nekat Tapi bisa perhitungan dengan data juga Apalagi zaman sekarang Lo bisa ngeliat itu dengan data Nah Kelebihannya lo jadi reseller Atau lo jadi Agen Atau lo Jualan kecil-kecilan gini Lo bisa ngumpulin ini Testimony tuh Itu penting tuh Karena Nanti kalau Jualan produk yang serupa Ya sayang Apa sayang? Apa? Gendong? Kan mau ikutan? Ikut Ya jadi Ya ikutan anak gue ikut ya Ya jadi nanti kalau misalnya lo udah ngumpulin testimoni ya Enak Lo mau bikin webnya enak Mau bikin landing page enak Lo mau Apa ya? Naruh di marketplace juga enak Ada testimoni Jadi lebih terpercaya aja Degangan lo Walaupun nantinya bakalan Pake brand lo gitu Senggaknya kan Yang jual kan lo gitu Kayak gitu sih Kalau gue Jadi gitu lah Kalau buat temen-temen yang belum Mulai usaha Atau yang baru mau mulai usaha Ayo Mulai aja dulu Dan Kalau bisa jangan langsung besar-besar Kecil-kecilan aja dulu Dapetin dulu 10.000 pertama 20.000 pertama 50.000 pertama Sampai 100.000 pertama Kalau udah ngerasain itu Dan ketagihan Lanjutin deh Gede gitu Tapi lihat situasi juga ya Temen-temen Yaudah gitu aja sih Dari gue Terima kasih udah nonton Jangan lupa Buat terus berbagi Dan bermanfaat Bagi banyak orang Sekian Assalamualaikum Ciao